oke semua tegangan sudah aman dan sekarang untuk power aktif ini sudah menyala ya kita coba hubungkan dengan bluetooth assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya di hadapan saya ini ada sebuah spekker aktif polytron gejala awalnya katanya dia yaitu konslet di meteran listriknya anjlok ya dan setelah saya cek memang ada shot di sini ya sepertinya di dioda ini dan untuk diodanya sudah saya buka tapi untuk diodanya ternyata bagus ya ternyata diodanya setelah saya ukur di luar ini enggak ada masalah jadi saya lagi masih mencari apa penyebabnya dan setelah saya cek juga untuk pet di sini enggak ada masalah sepertinya diukur di aku disini enggak ada ngesot ya dan setelah saya selidiki ternyata ada sebuah kapasitor kecil disini ini nah ini dia c51 ya apa kalau nggak salah ini yang dirangkai paralel dengan dioda yang tadi saya ukur terindikasi ngesot ya tapi setelah saya buka ternyata diodanya malah nggak bermasalah ini untuk kapasitornya c51 kalau nggak salah jadi terpasang paralel seperti dikat dengan dioda yang saya ukur ngesot tadi nah ini saya akan coba bongkar ya Apakah betul nih untuk kapasitornya ngesot simak terus videonya jangan lupa dukungannya like comment dan subscribe nya oke nah ini dia kapasitornya ini ternyata memang betul ya nampak dari fisiknya pun ini kapasitornya udah gosong seperti ini jadi diodanya aman dan kapasitornya yang kena ya untuk nilainya eh tiga berapa ini kurang jelas ya Oh ya 322 k1 kilovol ya oke dan untuk diodanya saya akan pasang kembali dan saya cari juga untuk mengganti kapasitornya ya oke untuk eh sekringnya juga sudah di jumper dengan kawat ini ya ini menurut saya ini terlalu besar ya kayaknya pernah dibongkar tapi masih tetap nggak berhasil dan sekernya diganti tapi kayaknya tetap nggak berhasil ya karena yang rusaknya itu bukan hanya sekring tapi memang ada ngesot di kapasitor yang setelah saya tunjukkan tadi ya ini dia saya ganti dulu untuk jumper sekringnya jangan terlalu gede ya berbahaya juga sih setelah saya amankan untuk sekringnya dan saya percek untuk tegangan outnya ataupun bukan tegangan out untuk blok sekundirnya nggak ada masalah sepertinya kita coba tes tegangannya ya sekarang cek tegangan disini oke sudah keluar ya ada tegangannya sekitar ya 30 volan ya untuk power aktif ini memang tegangannya menggunakan tegangan yang cukup lumayan besar oke dan kita akan coba cek pasang spekernya ya oke semua tegangan sudah aman dan sekarang untuk power aktif ini sudah menyala ya kita coba hubungkan dengan bluetooth sudah normal suaranya ya dan untuk speaker ini memang sudah dimodip dengan bluetooth tambahan ya modul modul tambahan karena aslinya sendiri untuk power aktif politron ini belum support mp3 belum bisa pakai usb ya belum bisa apalagi bluetooth hanya support mp3 dengan menggunakan konektor saja dan input dari belakangnya di sini jadi memang ini memerlukan modul tambahan untuk bisa support bluetooth secara langsung oke terima kasih yang sudah nonton mudah-mudahan video kali ini bermanfaat jadi kerusakannya hanya di kapasitor yang sudah saya tunjukkan tadi ya sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati